Intro Bab 2.990 Setelah mengalahkan boselatan, Iwan menghela nafas dan memucat kelelahan karena kehilangan energi spiritual. Dia meminum pil pemeliharaan brofremium lainnya untuk mengisi kembali energi spiritualnya. Boselatan akhirnya tewas di tangan Iwan. Melihat boselatan terbunuh dan tari bisa diselamatkan, Agus dan keluarga gemular merasa lega. Seketika itu juga mereka teringat sesuatu dan bergegas membantu Rizka dan yang lainnya berdiri. Rizka, kamu baik-baik saja. Agus bertanya dengan cemas sambil mendukung Rizka. Ayah, aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Rizka menyuka darah dari bibirnya ketika dia mendorong tari menjauh. Boselatan hanya menyerangnya, kembali dengan energi aslinya dan tidak lanjut menyerang. Oleh karena itu, dia hanya menderita luka dalam ringan yang tidak fatal. Namun berbeda halnya dengan Rini. Rini tidak seberuntung itu. Tari, yang masih belum pulih dari ketergejutannya, segera bergegas menemui Rini untuk mengetahui keadaannya. Iwan, nona Morrison terluka parah. Saya rasa dia sudah tidak bernafas. Tari berjongkok di samping Rini dan memucak saat dia hendak memeriksa Rini. Apa? Iwan terkejut. Apa? Iwan terkejut mendengarnya. Tidak berani menunda waktu lagi, dia bergegas menuju Tari dan Rini. Iwan, kamu dokter yang hebat. Kamu harus menyelamatkan nona Morrison. Tari meraih lengan Iwan dengan air mata yang berlinahan. Dia tidak pernah menyukai Rini karena Rini pernah mengancam akan merebut Iwan. Tetapi sekarang, Rini dipukul oleh Bos Selatan akibat berusaha menyelamatkan Tari. Tanpa cempur tangan Rini, maka Tari akan berhasil ditangkap oleh Bos Selatan dan Tari diliputi oleh berbagai emosi saat ini. Untungnya, Iwan ahli dalam bidang kedokteran. Di masa lalu, dia pernah mencoba bunuh diri untuk mendapatkan cintanya kembali. Pada akhirnya, Iwan lah yang menyelamatkannya. Meskipun Rini sudah tidak bernapas lagi, Tari memperhatikan ada detak jantung yang masih lemah ketika dia memeriksa Rini. Mengingat keahlian Iwan, dia mungkin mampu menyelamatkan Rini. Tari, tenanglah. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Iwan menghiburnya. Dia dengan cepat menekan titik-titik akupunktur di sekitar dada Rini untuk melindungi jantungnya. Menjaga cederanya bertambah parah. Dia kemudian memeriksa kondisi lukanya untuk menemukan pengobatan yang sesuai. Saat dia memeriksa Rini, pertarungan antara keluarga farmer dan pengawal naga mencapai penjajatnya. Bab 2991 Meskipun Boselatan berada dalam kondisi puncak yang munah, dia terluka dan salah satu lengannya dipatahkan oleh Iwan. Di bawah serangan Levi dan pengawal naga lainnya, dia dan keluarga farmer berjuang untuk melarikan diri. Ketika mereka melihat Iwan melenyapkan Boselatan, mereka semua putus asa dan kehilangan semangat juang. Sebaliknya, Levi dan para pengawal naga bersemangat karena Boselatan dikalahkan. Meski begitu, Bos barat dan keluarga farmer tidak mudah dikalahkan. Levi dan yang lainnya hanya berhasil menghentikan mereka dan berjuang untuk mengalahkan mereka. Levi, biarkan kami membantu. Melihat Bos barat dan keluarga farmer adalah satu-satunya yang tersisa untuk bertarung, Agus memimpin keluarga gomelar untuk membantu pengawal naga. Sedangkan Iwan sibuk merawat Rini dan memberi isarat kepada Candil untuk bergabung dengan keluarga gomelar juga. Baik Candil maupun Nefi berada dalam tingkat akhir yang munah. Bersama dengan tiga pengawal naga lainnya di tingkat menengah yang munah, mereka langsung unggul atas Bos barat dan keluarga farmer. Dengan bantuan Agus dan keluarga gomelar, organisasi Drakmar dengan segera bisa mengalahkan pihak keluarga farmer. Bos barat, semuanya sudah berakhir. Aku akan mengasihimu. Aku memberimu satu kesempatan. Selama kamu dan para keluarga farmer mengakui kekalahan dan menerima hukuman, nyawamu akan terselamatkan. Namun, jika kamu menolak untuk mematuhinya, maka kamu akan menangguh akibatnya. Lefi mengancam. Organisasi Drakmar didirikan untuk menjaga ketertiban umum. Meskipun Bos barat membantu Bos selatan dan Brahma, dia tidak banyak berbuat kesalahan. Sekarang, setelah Bos selatan tewas, organisasi Drakmar hanya akan melucuti kekuasaan keluarga farmer dan memenjarakan mereka selama Bos barat mengakui kesalahannya. Namun, jika keluarga farmer bersikeras melawan, organisasi Drakmar tidak akan menunjukkan belas kasihan. Aku, ekspresi Bos barat, menjadi gelap dan hatinya tenggelam. Dia tahu bahwa dia gagal dan jika terus melawan, hanya akan membuat semua orang terbunuh. Dia mungkin juga menyerah. Menurut apa yang dia ketahui tentang organisasi Drakmar, mereka hanya akan mencabut kekuasaan keluarga farmer dan memenjarakan mereka selama beberapa tahun. Setidaknya, mereka bisa bertahan hidup dan itu lebih baik daripada binasa saat itu juga. Lupakan saja, aku mengaku kalah dan bersalah. Aku menerima hukumanku, kata Bos barat dengan muram dan memberi isarat kepada para keluarga farmer untuk menyerah. Seketika itu juga, dia tampak seperti menua dalam beberapa saat. Bab 2992 Setelah Bos barat menyerah, Levi dan pengawan naga lainnya merumpuhkan mereka dan menangkap mereka. Dengan itu pertarungan akhirnya berakhir. Sementara itu, ekspresi Iwan menjadi gelap setelah memeriksa Rini. Iwan, bagaimana kabar Nona Morrison? Melihat raut wajahnya, Tari bertanya dengan cemas. Rini tidak melakukannya dengan baik, jantungnya dan organ pita lainnya rusak. Ini lebih buruk dari yang kukira. Desa Iwan Kondisi Rini berbeda dengan apa yang diderita Tari sebelumnya. Tari menderita luka parah di jantungnya dan hampir mati. Di sisi lain, Rini juga mengalami kerusakan pada organ pita lainnya. Namun, kerusakan pada jantungnya lebih ringan dibandingkan kondisi Tari sebelumnya. Ini adalah hikmah dari keseluruhan situasi. Jadi, bisakah kamu memperbaikinya? Hati Tari tenggelam. Bisa, tapi... Iwan mengangguk ragu. Tapi apa? Desa Tari. Jantung Rini mengalami kerusakan parah dan ini memutus wasokan oksigen ke otaknya menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Saya dapat memperbaiki lukanya, tetapi saya tidak dapat mengatakan kapan dia akan sadar kembali atau apakah dia akan bangun. Iwan menjelaskan. Apakah maksudmu dia mungkin menjadi vegetatif? Tari terkejut. Iya, secara teknis. Iwan menghela nafas. Jantung adalah organ vital dan kerusakan pada jantung atau paru-paru dapat menyebabkan orang mengalami kondisi vegetatif. Rini menderita kerusakan pada semua organ vitalnya dan meskipun merawatnya bukanlah hal yang sulit bagi seseorang dengan keterampilan Iwan, kemungkinan besar Rini bisa bangun. Bagaimana ini bisa terjadi? Hati Tari sedih dan dia memasang ekspresi khawatir. Bagaimanapun juga, Rini terluka seperti ini karena dia mencoba menyelamatkan Tari. Jika Rini benar-benar gagal mendapatkan kembali kesehatannya, maka Tari akan tersiksa oleh hati nuraninya selama sisa hidupnya. Tari, jangan khawatir. Sepengetahuanku, ada banyak tumbuhan berharga yang dapat memperbaiki kerusakan otak. Salah satu tumbuhan spiritual tertinggi, bunga surgawi, bekerja paling baik. Begitu kita menemukannya, aku jamin Rini akan sembuh. Iwan menghiburnya. Meskipun ramuan spiritual tertinggi jarang ditemukan, bukanlah tantangan besar bagi Iwan untuk menemukannya. Sebagai penjaga naga plattinum, dia bisa menukarkan herwal dengan poin kontribusi. Mengingat kemampuan organisasi dragmar, menemukan bunga surgawi tidaklah sulit. Satu-satunya kekhawatiran adalah, organisasi dragmar mungkin menerlukan ramuan spiritual tertinggi, memakan waktu satu bulan atau hingga lima bulan. Bagus kalau begitu. Tari sangat senang dan lega. Bab 2993 Baiklah, biarkan aku mengobatinya sekarang. Setelah kondisinya stabil, aku akan melanjutkan perawatannya, kata Iwan. Dia mengeluarkan pil pelangi, menghancurkannya menjadi bubu, dan memberikannya kepada Rini. Pil pelangi dibuat dari buah pelangi dan ramuan khaisar. Kedua ramuan itu ringan dalam hal khasiat. Mereka tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan seniman bela diri, tetapi juga memberikan keajaiban dalam mengobati luka. Demi memastikan keamanannya, Iwan bermaksud menggunakan pil pelangi untuk menstabilkan kondisi Rini, bertujuan untuk memudahkan perawatan berikutnya. Setelah Rini meminum pil tersebut, Iwan mengeksekusi metode kompresi keabadian pada titik-titik akupunktur di sekitar organ vital Rini dengan ditambah efek pil pelangi. Karena Iwan meminum pil micu energi, dia akan segera memasuki fase pemulihan dan tidak memiliki cukup waktu untuk merawat Rini. Oleh karena itu, dia hanya dapat mengambil tindakan sementara untuk menstabilkan kondisi Rini. Begitu dia selesai dari fase pemulihan, dia bisa terus melawat-merawatnya. Saat Iwan merawat Rini, Agus dan yang lainnya mulai membersihkan, merawat orang yang terluka dan menangani dampak pertempuran. Setengah jam kemudian, Iwan berhasil menstabilkan kondisi Rini. Dia menghentikan pengobatan dan menarik tangannya. Agus dan Nevi selesai membersihkan dan segera menghampiri Iwan. Tuan Gus Nadi, apa yang harus kita lakukan terhadap Bos Barat dan yang lainnya? Nevi bertanya. Dia tahu bahwa Tuan Offwood menyerahkan tanggung jawab kepada Iwan. Sekarang setelah Bos Barat dan Fermor ditangkap, dia perlu meminta pendapat Iwan tentang apa yang harus dilakukan terhadap mereka. Um, kurung saja mereka dan tunggu Tuan Offwood kembali, kata Iwan sambil berpikir. Tentu, Tuan Gus Nadi, kami akan nunuruti perkataanmu dan kami akan pergi sekarang. Setelah berkata berpamitan, Levi dan pengawal naga pergi. Setelah mereka pergi, Agus, Arthur, dan yang lainnya berjalan mendekat ke arah Iwan. Tuan Gus Nadi, terima kasih telah menyelamatkan kami. Jika Anda tidak terburu-buru ke sini, kami semua akan binasa. Kami tidak tahu bagaimana kami bisa membalas kebaikan Anda. Kata Agus dan Arthur penuh terima kasih. Faman Agus, kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku. Bos Selatan adalah musuhku juga dan melakukan apa yang harus kulakukan. Itu bukan masalah besar. Tiba-tiba Iwan berhenti seolah mengingat sesuatu. Bab 2994 Tetua Gumlar, saya tidak dapat mengembalikan kekuatan Anda untuk saat ini. Setelah saya mengumpulkan ramuan yang diperlukan, saya akan menangani kerusakan pada pusat energi Anda. Tambah Iwan, setelah berjuang sekian lama, ia tidak memasuki fase pemulihan. Dan tidak bisa segera mengobati Arthur. Selain itu, menangani kerusakan pada pusat energi bukanlah tugas yang mudah. Selain pil pembersih, dia juga membutuhkan ramuan lain dan itu tidak bisa diburu-buru. Dia akan hubungi keluarga Salin untuk mendapatkan semua ramuan yang dia butuhkan sebelum merawat Arthur. Baiklah, Tuan Gusnadi, terima kasih. Kata Arthur penuh terima kasih. Saya akan tinggal di wilayah Selatan selama beberapa hari. Jika Anda butuh sesuatu, datang saja ke pilaku, kata Iwan. Dia datang ke wilayah Selatan. Berencana untuk kembali ke wilayah Barat sesegera mungkin setelah mengalahkan bos Barat dan bos Selatan. Yang membuatnya bingung, situasinya jauh lebih rumit dari yang ia perkirakan. Baik bos Selatan maupun bos Barat mencapai tingkat puncak yang munah dan bos Selatan bahkan melibatkan Brahma. Hal ini hampir menyebabkan Iwan kalah. Akibatnya, Rini terluka parah dan Arthur kehilangan kekuatannya. Oleh karena itu, Iwan berniat tinggal di wilayah Selatan sebentar untuk menyelesaikan semuanya sebelum kembali ke wilayah Barat untuk bergabung dengan Yuni dan yang lainnya. Dia mengucapkan selamat tinggal pada keluarga Gumelar dan membawa Rini ke dalam mobil sebelum pergi bersama Candil dan Tari. Rizka, sebaliknya, tetap bersama keluarganya setelah kekacauan itu alih-alih kembali ke pilai Iwan. Setelah mereka pergi, Agus menghubungi Yudad dan yang lainnya untuk kembali bersama anggota keluarga lainnya. Karena bos Selatan tewas, dua anggota Gumelar menangkap Rini dan Dias sekali lagi menjadi tawanan mereka. Dengan tewasnya bos Selatan, keluarga Gumelar tidak lagi khawatir. Agus memerintahkan keluarga Gumelar untuk mengurung Rini dan eksekusinya akan segera dilaksanakan untuk membalas kematian Yonas. Dengan itu, keluhan antara keluarga Gumelar dan bos Selatan akhirnya berakhir. Sementara itu, di Villa Iwan, Iwan dan Tari membantu Rini menetap. Sementara Iwan menelpon Hugo untuk memberitahunya bahwa Rini mengikutinya ke wilayah Selatan. Ini untuk mencegah kekhawatiran keluarga Morrison. Namun, cedera Rini tergolong rumit dan Iwan tidak menyebutkannya kepada Hugo. Dia bermaksud menjelaskan semuanya setelah dia kembali ke wilayah Barat. Setelah menangani semuanya, dia segera memasuki fase pemulihan dan berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Tari bertanggung jawab merawatnya dan melakukannya dengan penuh perhatian. Bagaimanapun, inilah alasan utama mengapa dia mengikutinya ke wilayah Selatan. Bab 2995 Keesokan paginya kegelelahat Iwan berkurang di bawah perawatan tari. Walaupun demikian, dia baru pulih sepenuhnya pada malam hari. Saat itu, dia mendengar langkah kaki mendekat dan Candil melangkah masuk. Tuan Busnadi, Tuan Cahyadi dari organisasi Drakmar ada di sini untuk berbicara dengan Anda, kata Candil dengan hormat. Oh, tentu, bawa dia masuk, Candil. Iwan berpikir sejenak dan menyadari kemungkinan besar Farid ada di sini untuk bertanya tentang Brahma. Ya, Tuan. Candil keluar dan segera kembali bersama Farid dan beberapa pengawal naga lainnya. Bertentangan dengan sikapnya yang tenang sebelumnya, suasana hati Farid tampak buruk. Memang benar, dia kembali dari wilayah tengah secepat mungkin setelah mengetahui bahwa Brahma menyerang organisasi Drakmar di wilayah selatan. Dia bahkan membawa beberapa pengawal naga dari wilayah tengah bersamanya untuk menjatuhkan Brahma. Sebelum Sebelum Levy dan pengawal naga kembali ke wilayah barat, mereka mengunjungi cabang di wilayah selatan untuk mengantarkan kepala skop. Pengawal naga dari wilayah selatan mengetahui bahwa Iwan melenyapkan bos selatan dan Brahma lolos dengan luka-luka. Farid segera mengetahui tentang apa yang terjadi ketika dia kembali. Dia menghubungi organisasi Drakmar di wilayah tengah bersama dengan kepolisian untuk melacak Brahma berharap menemukan petunjuk keberadaannya dan menyerang saat dia terluka untuk membalas untuk membalas dendam atas kematin beberapa pengawal naga. Sayangnya semua tanda menunjukkan bahwa Brahma melarikan diri ke wilayah tengah Farid dan pengawal naga tidak menemukan apapun dan semuanya frustasi. Di pagi hari pengawal naga bersiap untuk kembali ke wilayah tengah. Sebelum berangkat Farid mengajak mereka bertemu dengan Iwan berharap mendapatkan lebih banyak informasi tentang Brahma untuk memudahkan misi melenyapkannya. Ketika Iwan melihat Farid dia duduk di tempat tidur dan tari dengan penuh perhatian meletakkan bantal di belakang punggungnya agar dia bisa duduk dengan lebih nyaman. Tari Candil permisi saya perlu berbicara dengan Tuan Cahyadi dan yang lainnya kata Iwan. Tentu Tari dan Candil pergi sesuai perintah meninggalkan Iwan untuk berbicara dengan Farid dan yang lainnya. Tuan Cahyadi saya tidak bisa bangun dari tempat tidur sekarang maaf karena bersikap kasar Iwan tersenyum meminta maaf tidak apa-apa Tuan Gusnadih apakah kamu terluka karena melawan Brahma kemarin apakah kamu baik-baik saja Farid bertanya dengan perhatian Farid bertanya dengan perhatian aku baik-baik saja hanya kelelahan ini bukan masalah besar jawab Iwan sambil menggelengkan kepalanya bab 1996 setelah berbasa-basi Iwan pun bertanya Tuan Cahyadi apa yang terjadi ketika Brahma menyerang cabang selatan dia tahu bahwa Brahma menyerang organisasi Dark Mar dan membunuh Skob tapi hanya itu yang dia ketahui Brahma membunuh tiga pengawal naga platinum dan empat pengawal naga emas melukai belasan lainnya kata Farid penuh kebencian meskipun para penjahat adalah musuh organisasi Dark Mar dan banyak pengawal naga tewas saat membunuh para penjahat ini ini adalah pertama kalinya seorang penjahat menyerang organisasi Dark Mar dan merenggut nyawa banyak pengawal naga ini tidak bisa dimaafkan untungnya organisasi Dark Mar dilindungi oleh Departemen Keamanan Nasional yang memiliki senjata api berat yang menghalangi Brahma sampai batas tertentu untuk menghindari terbunuh Brahma hanya tinggal di organisasi Dark Mar hanya sebentar sebelum akhirnya pergi jika tidak semua pengawal naga di Sabang akan binasa di tangannya 7 orang mati sungguh kejam 7 orang mati sungguh kejam jika aku bertemu Brahma lagi aku akan mencabik-cabiknya untuk membalaskan dendam mereka Iwan sangat marah Brahma menciptakan banyak masalah baginya dengan membantu bos selatan tanpa keterlibatan Brahma akan lebih mudah baginya untuk melingapkan bos selatan dan bos barat Tari tidak akan berada dalam bahaya dan Rini tidak akan pinsan karena luka karena luka parah tidak berlebihan jika dikatakan bahwa segala sesuatu berhubungan dengan Brahma tidak mungkin Iwan akan menghindarinya demi dirinya sendiri dan untuk membalaskan dendam Scott dia bertekad untuk melingapkan Brahma saat dia melihatnya lagi Tuan Busnadi sudah lama tidak bertemu saat itu seorang lelaki tua berpakaian hijau menyapa Iwan dia tidak lain adalah Zab dari wilayah Tengah ketika Raja Iblis dan Hades datang ke wilayah seratan organisasi Dragmar merasakan ada yang tidak beres Zab dikirim bersama beberapa pengawal naga lainnya dari wilayah Tengah untuk mengejar kedua penjahat tersebut Iwan pernah bertemu dengan Zab saat dia diperkenalkan oleh Farid jadi dia tahu bahwa Zab adalah penjaga naga platinum level 2 Tuan Tuan Duvert saya tidak menyangka akan bertemu anda lagi secepat ini Iwan langsung mengenalinya terakhir kali mereka bertemu Zab memimpin tim untuk mengejar Raja Iblis dan Hades tetapi sekarang lelaki tua berwajah tangguh lainnya berdiri di sampingnya Zab dan yang lainnya sangat menghormati lelaki tua itu orang tua beruban ini adalah pemimpin misi ini dan statusnya kemungkinan besar melampaui Zab bersambung ya sahabatku semua terima kasih